Mata Rabun telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sering ditemukan. Kejadian ini akan terus meningkat pada anak-anak maupun remaja. Kebiasaan menonton dengan jarak dekat, bermain gadget di malam hari, dan tidak memberikan kesempatan pada mata untuk berisrahat menjadi faktor risiko terjadinya mata Rabun. Mata Rabun merupakan kondisi di mana mata tidak dapat melihat objek dengan jelas dari jarak tertentu. Menurut WHO, 30% penduduk dunia saat ini mengalami mata Rabun dan akan meningkat sebanyak 50% pada tahun 2050. Sangat menyayangkan bukan? Nah, kenapa mau nonton dekat sekali? Iya, suka. Jangan ya, nanti kalau mata kamu rusakkan dong. Iya, tidak mau. Tidak terjual. Iya, tidak mau. Ma? Ma? Kenapa? Perhatikan itu anakmu ya, bagaimana saya dapat tadi menonton terdekat sekali dengan anu TV? Iya, orang yang saya tahu. Kau kan yang di rumah ada di peperhatikan anakmu, jangan nanti keti-ketil sudah rusak matanya, pakai kacamata nanti dia, bagaimana? Iya, orang yang saya tahu. Tapi ini istirahat. Beberapa faktor seperti menonton TV terlalu dekat, bermain gadget di ruangan yang gelap, dan jarang bermain di luar ruangan dapat menyebabkan mata Rabun. Tidak ada masalah gitu anakmu. Akhirnya kita yang kena melakukan papanya. Gelapnya. Nak? Iya. Kamu ini? Siapa yang ngajar kamu begitu main HP gelap-gelap begitu, ah? Iya, beneran kamu ini. Lepas itu HPmu, tidur. Iya, iya. Lepas. Tidak apa kesetuan? 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 Ih, ya Allah. Kenapa mataku sakit? Kamu mulai. Mama! Ma! Mama! Iya, Nas. Kenapa? Mataku sakit. Mama ada keluar itu. Kenapa bisa sakit itu? Tidak tahu. Nah, itu kan. Papa sudah sering kasih tahu. Jangan menonton dekat-dekat. Jangan sering-sering main HP. Ya sudah, nanti papa dan mama bawa kamu berperiksa. Iya. Ada pun beberapa gejala yang dapat dirasakan seperti, susah melihat benda yang jauh aku dekat, sakit kepala, mata perih, serta mata muda lelah setelah melihat benda yang jauh terlalu lama. Selamat datang Ibu, selamat menikmati. Selamat datang Ibu. Kalau boleh tahu, setelah bantuan apa ini kan untuk menari? Ini Be, kau mendatang bawa anakku dari pagi ini. Pergi semantai ya, belum kata keluar air mentainya. Takut nih, lihat anak-anak ini. Sekarang ke sini sekalian. Juga kalau memang enggak suka kacau mata. Kita cek saja tuh, aduh, lumayan toh. Baik, kalau ada yang nanti saya cek ya. Kalau ada yang bisa nanti menunggu dulu, saya akan menunjukkan hasilnya saya. Kalau ibu sama ade, boleh ke setelah hasilnya saya? Ayo, silahkan. Jadi suci ini ade ini, aku berperiksa. Matanya dari pagi-pagi, matanya sakit. Aduh. Aduh. Terima kasih ya silah. Kita periksa ya matanya. Bagunya ditempelkan. Oke, kita periksa dulu matanya. Jadi nanti saya akan tepaskan kacamata. Kenapa banyak ade, koreksi matanya. Boleh kita periksa jumlahnya matanya. Boleh kita periksa tempat sampai semuanya dek? Tangan saja ya. Jadi nanti saya akan tunjuk di sini. Nanti kamu bantu bilang apa yang kamu lihat. Boleh? mengerti? mengerti panggungan ini merupakan apa? eh ini kok ada yang mau tinggal mana? ini tidak usah memaham tidak usah biar ini saja emak tidak usah tidak usah mempikir harga ada bapak kamu yang bayar? ini saja ini saja terus terus cocok? bagus ibu? ya itu saja ya itu saja hai teman-teman apakah kalian mau mata kalian seperti Aulia? iya kan? ayo jalan selesaikan mata kalian dengan cara yang pertama, perlisakan mata kalian secara rutin yang kedua, di integrasi yang cukup yang ketiga, saat memanfaat kalian setiap 20 menit pemakaian gadget yang keempat, lindungi mata kalian saat bekerja yang kelima, makan-makan yang bergizi yang keenam, menjaga lensa kontak mata yang ketujuh, tindung mata kulit dari sinar UV yang kedelapan, menghindari mengucap mata oke, bye-bye teman-teman jangan lupa jalan kesehatan mata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati